Anda masih menyaksikan seputar Mas Perling Cakep kali ini Pemirsa PDI Perjuangan Cilacap akhirnya usung Setio Budi Wibowo atau SBW dan Fahru Rozi atau Gus Rozi untuk pasangan calon bupati dan wakil bupati pada Pilkada Cilacap 2024 mendatang Pasangan dari latar belakang militer dan ulama ini resmi mendaftarkan diri ke KPU Cilacap di hari terakhir pendaftaran dan merupakan salah satu dari empat kandidat yang akan berlaga pada Pilkada Cilacap 27 November 2024 mendatang PDI Perjuangan Cilacap bersama Partai Buru, PBB, Partai Kebangkitan Nusantara, dan Partai Umat mengusung paslon SBW Gus Rozi untuk bertarung di Pilkada 2024 Bersama ribuan pendukung dan simpatisan, paslon SBW Gus Rozi resmi mendaftarkan diri di KPU Cilacap sebagai pasangan calon bupati dan wakil bupati Cilacap periode 2024-2029 Setelah seluruh berkas dinyatakan lengkap dan memenuhi persyaratan KPU selanjutnya paslon akan menjalani tahapan berikutnya yaitu tes kesehatan Calon Bupati Cilacap Setiwa Budi Wibawa atau SBW menghimbau kepada seluruh kader partai pengusung mendukung dan simpatisan untuk melaksanakan pemilu dengan sejuk, aman, dan damai tidak ada yang saling menghujat, apalagi dengan paslon lain mempunyai sejuk, mantap, mamur, aman, ngayomi, takwa, amanah, dan prestasi mempunyai sejuk, dengan gamai, tidak ada saling menghujat, apalagi dengan pasangan-pasangan yang lain pada intinya kita berlemba, ini sebuah kompetisi tentu dalam sebuah kompetisi ada yang menang dan ada yang menang siapapun itu menjadi pemenang nanti, itu adalah pilihan terbaik rakyat Calon Wakil Bupati Cilacap, Pahru Rozi atau Gus Rozi memastikan pihaknya akan melaksanakan pemilu dengan damai dan santun untuk itu nilai-nilai berdemokrasi perlu dijunjung tinggi semua adalah saudara dan harus menjunjung tinggi demokrasi dan pemilu Cilacap harus damai saya inginkan semua persoalan saya mohon teman-teman semuanya, para pendukung para pengusung yang dikomandani oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan saya mengantar kami sampai ke jenjang kemenangan kita akan melaksanakan pemilu ini dengan damai, dengan santun, dan tanpa kekerasan karena kita semua adalah saudara saya kira itu saja Sementara itu, Ketua DPC PDI Perjuangan Cilacap, Taufik Nur Hidayat menegaskan bahwa PDI Perjuangan dalam mencalonkan Bupati dan Wakil Bupati tidaklah main-main Calon Bupatinya dari militer tentunya sosok yang tegas dan berwibawa nanti beliau membuat RPC MP 5 tahun maka target-targetnya tidak usah muluk-muluk targetnya jalan rusak di Dandani kemiskinan ekstrim dilawan supaya nanti masyarakat Cilacap jatuh karena pengangguran di Cilacap hari ini juara dua bersama dengan tegal terbanyak sekitar 8,7 persen kalau nggak salah maka ini prioritas jadikan masyarakat Cilacap tidak hanya bercahaya tidak hanya sejahtera dari Cilacap, Ramiana, Banyumas TV, mengaporkan